BELAJAR RILBO ketika menerima Belajar ikhlas ketika melepas Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu Pasti akan datang kepadamu Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu Tidak akan pernah menjadi milikmu Ya Allah kenapa bukan dia Sahabat cahaya yang dicintai Allah Mungkin ada diantara teman-teman yang pernah ngerasa Rasanya semesta gak berpihak gitu dengan apa yang kita mau gitu Misal kita pernah berharap sama seseorang Kita anggap dia akan jadi rumah Ternyata dia hanya singgah Sakit sih wajar manusiawi Tapi rasanya ada rasa yang harus kita jauh lebih bisa hadirkan Ketika kondisi kita tak sesuai dengan harapan kita Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita Kenapa? Karena dibalik itu ada rencana yang maha indah Yang dihadirkan oleh yang maha indah Tentunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kamu menginginkan sesuatu? Iya Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain Kamu punya rencana? Iya Tapi Allah juga punya rencana Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah Keinginan Allah Itulah yang terbaik daripada apapun Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216 Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya Guidance banget sih sama Ahilman Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya Allah berfirman Perhatikan dengan iman Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu Padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu buruk bagimu Allah maha tahu Allah lebih tahu Sedangkan kamu tidak tahu Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya Dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita Termasuk dengan skenario ketentuan Yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita Apalagi tentang urusan perasaan ya Tentang urusan jodoh gitu Jodoh itu kan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala gitu Kadang sekuat apapun kita berusaha Sehebat apapun kita ikhtiar gitu ya Tapi kalau kemudian Allah memiliki rencana lain tentang jodoh kita Maka kita gak bisa ngapa-ngapain gitu Nah maksudnya apa? Dalam proses menemukan jodoh terbaik Hadirkan Allah di dalamnya Jodoh itu dicari dan dinanti Dicari dengan cara yang terbaik Dinanti dengan penantian yang terbaik Ketika engkau mendapatkan seseorang Yang sesuai dengan maunya kita Alhamdulillah Tapi ketika ternyata yang kita inginkan itu Tidak berpihak terhadap kita Maka jangan pernah gelisah Jangan pernah galau dengan keadaan itu Kenapa? Boleh jadi Orang yang selama ini kita harapkan Kemudian tidak berjodoh dengan kita Karena Allah tahu Bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk kita Jadi mikirnya itu harus lebih terbuka gitu Nah sikap husnuzon ini yang harus kita hadirkan Jadi gak ada bahasa gini Aku tuh setelah putus sama dia Jadi gak tahu jalan pulang Emang kenapa? Iya karena hampir semua jalan Pernah aku tempuh bersama dengan dirinya gitu Enggak gitu kalimatnya gitu Atau ada bahasa gini Aku tuh pas putus sama dia tuh Jadi gak bisa makan apa-apa Emang kenapa? Iya karena hampir semua menu Pernah aku makan bersama dengan dirinya Kayaknya rapuh banget hidup ini Kalau kayak begitu Hidup kita Tidak semengkhawatirkan apa yang kita pikirkan So Sikap terbaiknya apa? Husnuzon Dan husnuzon ini adalah landasan utama Untuk naik kepada sikap yang selanjutnya Apa? Ridho Nerima Dengan ketentuan Allah Belajarlah untuk menerima Dan ridho Atas segala ketentuan yang Allah hadirkan Jangan pernah membenci keadaan Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap Jangan pernah menghina keadaan Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin Yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya Belajarlah menerima Malam itu Dia gelap Tapi saat dia menerima kegelapannya Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan Yang bisa menerangi kegelapan tersebut Sahabat cahaya yang dirahmati Allah Kadang-kadang Kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja Dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita Belajar ridho ketika menerima Belajar ikhlas ketika melepas Segala sesuatu Yang ditakdirkan untukmu Pasti akan datang kepadamu Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu Tidak akan pernah menjadi milikmu Maka ketika Engkau punya harapan Tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan Ridho dulu Nerima dulu Buka hati kita dulu Buka mata kita dulu Dan yakin Di balik apapun yang terjadi Selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita Nah pertanyaan selanjutnya Ahilman bagaimana caranya agar kita bisa ridho Caranya Ingat tiga ayat ini saja Yang pertama Tadi tuh Surat Al-Baqarah 216 Ingat Apapun yang Allah hadirkan untuk kita Itu pasti yang terbaik Ingat itu ya Allah tuh gak mungkin ngasih yang gak baik untuk kita Allah itu Gak mungkin ngasih sesuatu yang Gak pas untuk kita Pasti Allah tuh lebih tahu Mana skenario terbaik untuk kita Makanya sering Ahilman sampaikan Ada tiga keyakinan Di hati kita Yang harus kita pastikan Tentang keyakinan kita kepada Allah Yang pertama Tidak ada Satupun yang lebih sayang kepada kita Kecuali Allah Ingat ya Ketika Allah Menghadirkan skenario Hatimu patah Hatimu sakit Ingat Allah Mematahkan hatimu Bukan untuk menghancurkanmu Tapi Allah Mematahkan hatimu Agar kamu bisa lebih kuat Sehingga Allah hadirkan orang lain Yang bisa lebih membahagiakan Hatimu di kemudian hari Jadi belajar lebih nerima itu Yang kedua Tidak ada satupun Yang lebih mengetahui Tentang diri kita Kecuali Allah Bahkan kita pun gak tahu Tentang diri kita kan Kita gak pernah tahu Besok lusa akan terjadi Apa gak tahu gitu Hanya Allah yang tahu Maka Allah maha tahu Allah lebih tahu Kita tidak tahu Maka jangan seorang tahu gitu Apalagi nyalahin keadaan Dan seterusnya Dan yang ketiga Tidak ada satupun Yang bisa mengangkat Kesulitan kita Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Keadaan Yang membuatmu sakit hati Mungkin membuatmu Terjatuh Atau terpuruk Tapi percayalah Ketika engkau terjatuh Engkau punya banyak Kesempatan Untuk banyak bersujud Engkau banyak Kesempatan Untuk banyak berdoa Kalau sudah tidak ada lagi Telinga manusia Yang bisa mendengarkan Keluh kesah kita Maka sudah saatnya Tempat sujud kita Menjadi tempat healing terbaik Agar kita bisa Memohon dan meminta Kepada Allah Kalau sudah tidak ada Sandaran manusia Atau pundak manusia Untuk bisa bersandar Sudah saatnya Tangan ini menengada Meminta kepada Allah Atas setiap perasaan Yang sedang kita hadapi Maka teman-teman yakin ya Apapun yang Allah hadirkan Untuk kita Pasti yang terbaik Sungguh Tidak ada yang kurang Yang Allah berikan kepada kita Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja Ahilman Kita kurang apa? Kita ini Dikasih nikmat Kurang syukur Dikasih ujian Kurang sabar Ketika beramal Kurang ikhlas Ketika ada takdir Kurang ridho Kalau dikumpulin Mohon maaf Kurang ajar ya Jadi kadang-kadang masalahnya Bukan di Allah Jadi kitanya saja gitu Jadi kita yang kadang-kadang Ngerasa bahwa Kok gini, kok gini Enggak Pasti yang Allah hadirkan Itu yang terbaik Yang kedua Yakin Allah tidak mungkin Memberikan beban kepada kita Melebihi batas kemampuan kita La yukalifullahu nafsan Ila usaha Ya Allah Memberikan beban kepada kita Karena Allah tahu Tubuh kita Hati kita Kuat untuk menerima beban itu Maka jangan pernah bilang gini Enak ya orang ma Gak ada beban kaya saya Enak ya orang ma Eh jangan Kenapa Karena Allah menitipkan Masalah sebesar apapun Kepadamu Karena Allah tahu Hati dan pundakmu Kuat Untuk menghadapi itu semua Dan yang ketiga Harus yakin Fa inna ma'al usri yusro Inna ma'al usri yusro Maka sesungguhnya Bersama kesulitan Ada kemudahan Sesungguhnya Bersama kesulitan Ada kemudahan Ya sudah Orang yang sudah pergi Meninggalkanmu Udah Buanglah mantan Pada tempatnya Jangan gelisah lagi Jangan galau lagi Sekarang Buka hati Kemudian Ya pastikan Kesendirian kita Untuk jadi momentum Terbaik Agar kita bisa menanam Banyak kebaikan saja Ingat ya Kadang-kadang Waktu sendiri itu penting sih Untuk apa Untuk kita menemukan makna Di balik apapun yang terjadi Dan kita harus ingat Di balik kegelapan Selalu ada cahaya Yang sedang dihadirkan Maka Boleh jadi Ya Orang ninggalin kita Yang gak apa-apalah Karena sebentar lagi Ada orang lain Yang akan dihadirkan oleh Allah Untuk kita Apa kuncinya? Ridho Menerima Ikhlas melepas Ini kuncinya Ridho Nerima Ikhlas melepas Kenapa sampai sekarang A'a Kok belum datang juga Penggantinya Mungkin ada di hati Masalahnya Engkau belum ridho Dan engkau belum Ikhlas melepaskannya Tapi kalau engkau Sudah bisa nerima itu Percayalah Akan banyak kebaikan Yang sedang Allah Hadirkan untuk kita Nabi S.A.W. bersabda Sesungguhnya Pahala itu tergantung Beratnya ujian Wa inna alloha Ida'ahba Qawman ibtalahhum Dan sungguh Allah Apabila mencintai Suatu kaum Allah akan menguji Kaum tersebut Allah menguji hamba tersebut Apa sikapnya? Faman rodiya Falahu ridho Wa mansakito Falahu suhtu Barang siapa yang ridho Dengan ketentuan Allah Maka Allah ridho Kepadanya Dan barang siapa Yang benci Dengan ketentuan Allah Maka Allah juga Benci kepadanya Maka Jemputlah Keridhoan Allah Dengan belajar ridho Atas Apapun yang Allah Hadirkan kepada kita Cinta terbaik Memang Bukan dia yang datang Karena kelebihanmu Tapi cinta terbaik Adalah dia yang siap bertahan Walaupun tahu kekurangan Dalam dirimu Orang yang tidak bisa bertahan Dengan apa yang kita hadirkan Berarti dia bukan cinta Yang terbaik untuk kita Kadang kita gak butuh Cinta yang sempurna Karena cinta itu Sudah sempurna Dengan maknanya sendiri Kita harus lebih Menyempurnakan Apa yang ada di ikhtiar kita Karena percayalah Ikhtiar kita adalah Amal soleh kita Ikhtiar kita adalah Usaha terbaik Yang kita hadirkan Untuk mendapatkan Keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala Percayalah Dengan kekuatan doa Doa itu Senjatanya orang beriman Jika doamu Belum dikabulkan Di waktu yang cepat Maka Allah Akan kabulkan Di waktu yang tepat Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan Belajar ridho Dengan menerima Belajar ikhlas ketika melepaskan Doakan orang yang pergi Meninggalkanmu Karena doa yang baik Akan kembali Kepada yang mendoakannya Insya Allah Ya kalau tidak tahun ini Tahun depan ya Mudah-mudahan Allah Gantikan dengan yang lebih baik Wallahu'alam bisawab Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!